Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim di video kali ini saya akan share dan review gcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya dan kali ini adalah gcam rilisan by parot 043 atau biasa dikenal dengan gcam parot ya kali ini untuk versinya adalah 16 Raptor ya teman-teman ada pun base gcamnya yaitu 84300 kemudian untuk fitur-fiturnya di versi kali ini lebih lengkap daripada versi sebelumnya ya termasuk disini sudah support auxlens ada lensa utama ada ultrawide depth dan juga makro kemudian fitur-fitur lainnya termasuk disini sudah support mode HDR dan juga LDR ya teman-teman dan semua lensa berjalan dengan lancar bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apknya ya yaitu gigam parod versi 16 Raptor ini teman-teman nanti untuk linknya semuanya ada di deskripsi dan nanti untuk linknya ada di mediafire Oke setelah terdownload silahkan di install ya untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke karena tadi saya sudah install ya Hai langsung saya buka saja ini teman-teman dan perlu diketahui untuk gigam parod versi 16 ini tidak support config ya teman-teman jadi kita harus melakukan setting secara manual caranya masuk ke menu setting terlebih dahulu untuk menu settingnya seperti biasa ya ada di sini kemudian setelan lainnya kemudian kalian samakan saja seperti ini untuk suara kamera bisa diaktifkan dan di nonaktifkan terserah kalian ya kemudian selanjutnya masuk ke menu lanjutan di menu lanjutan seperti ini untuk tampilkan peringatan lensa kotor silahkan dicentang dan kontrol HDR ya lalu untuk simpan video dengan efisien ini saya sarankan tidak usah dicentang karena ada beberapa device ketika dicentang untuk videonya tidak bisa ya error makanya disini saya sarankan tidak usah dicentang kemudian yang paling bawah ya yang paling bawah silahkan dicentang untuk aktifkan timelapse ya ini ketika di mode astrofotografi agar muncul timnya oke untuk di melanjutkan sudah cukup selanjutnya disini temen-temen nih silahkan disamakan saja seperti ini lalu untuk simpan selfie sebagai pratinjo silahkan dicentang ini agar hasil foto selfie-nya tidak terbalik kemudian untuk resolusi video 4K ini terserah kalian ya kalau kalian mau aktifkan silahkan dicentang untuk perekaman 4K kemudian stabilisasi video dan zoom audio silahkan dicentang kemudian untuk selanjutnya ini yang paling penting temen-temen pengaturan modifikasi ya silahkan disamakan seperti ini Hai itu untuk perbesar gambar ini untuk mode selfie-nya kemudian display P3 ini bisa dicentang kemudian selanjutnya ini ada lensa tambahan ya atau aux lens untuk menghidupkan disini di atas ini temen-temen untuk di handphone saya di Redmi Note 10 saya aktifkan semuanya ya dan semuanya work dan ini silahkan dicoba sendiri ya ini menyesuaikan dengan device yang kalian pakai seperti ini teman-teman jika mengalami error kalian bisa setting ID nya disini ini untuk pengaturan ID nya namun untuk di handphone pengaturan saya di Redmi Note 10 menggunakan settingan default sudah berjalan dengan lancar ya saya tidak rubah settingan apapun dan semua lensa saya aktifkan dan semuanya berjalan dengan lancar Oke untuk selanjutnya ini untuk HDR plus enhance nya saya set ke 20 ini bebas ya semakin tinggi nilainya maka hasil fotonya semakin bagus namun untuk penyimpanannya akan semakin besar ya kemudian untuk mesh metode nya otomatis kemudian ini awb ya keseimbangan putihnya saya gunakan pixel 7 lalu untuk selanjutnya pengaturan pustaka ini yang terpenting ya teman-teman ini lip patcher ya untuk menghidupkannya ini diatasnya Nah untuk selanjutnya untuk ketajaman atau subness nya saya set ke 1375 ini bebas ya untuk 1375 ini adalah pengaturan sedang ya kemudian untuk tingkat saturasinya saya set ke 150 ini cukup colorful dan masih aman untuk objek orang ya kemudian selanjutnya di hasilnya 0875 Hai untuk pengaturan di hasil ya 0875 temen-temen untuk standarnya di 10 saya turunkan sedikit kemudian untuk tombol LDR nya saya hidupkan kemudian ya kemudian untuk ISO nya tidak saya rubah ya ISO masih standar kemudian untuk draw warnanya 125 kemudian reduksi kecerahan kebisingan 1375 lalu untuk radius pengurangan kebisingan 384 ya dan pengurangan kebisingan spasial 125 Oke silahkan disamakan seperti ini temen-temen atau disesuaikan dengan selera kalian kemudian untuk selanjutnya ini pengaturan untuk mode malamnya untuk pinggainya saya set ke 20 ya biar tidak terlalu berat kemudian untuk astrofotografinya saya set ke otomatis kecuali jika kalian mengalami hasil fotonya blank hitam kalian bisa set di bawah 10 detik ya seperti itu temen-temen Oke untuk pengaturannya sudah cukup ya hanya sampai di situ itu saja dan untuk selanjutnya langsung kita tes ya temen-temen Hai yang pertama saya akan coba untuk kamera utamanya Hai nih Hai untuk awb on ya seperti ini hasilnya temen-temen Hai hari ini untuk awb off ya lebih colorful selanjutnya awb on Hai jadi awb on ini untuk hasil yang lebih natural Nah seperti ini temen-temen hai 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 selanjutnya kita coba lensa yang kedua yaitu lensa ultrawide nya Hai dan seperti ini hasilnya ini untuk lensa ultrawide ya Hai kemudian untuk selanjutnya ini untuk lensa lensa makronya Hai namun untuk foto makro saya serangkan gunakan lensa utama saja ya hasilnya lebih bagus kemudian ini percobaan di objek yang lain di objek pemandangannya temen-temen atau lensa utama lensa utama ini untuk awb on seperti ini kemudian coba kita ofkan awb-nya hai 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 Kedan seperti ini jadi lebih colorful ya warnanya lebih gonjreng ketika awb-nya di ofkan teman-teman selanjutnya ini untuk lensa ultrawide nya ya Hai saya agak maju biar enggak kena objek rumah ya Hai seperti ini teman-teman ini untuk lensa ultrawide nya selanjutnya saya akan tes untuk objek dekat ya atau objek makro hai 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 ya seperti ini ini untuk foto makro ya Hai memang untuk game parut ini Hai recommended banget ya untuk objek makro meskipun dia tidak support manual focus terus menggunakan fokus otomatis hasilnya auto mantap Hai detailnya dapat ya Nah seperti ini teman-teman ini semuanya foto tanpa edit ya Hai semuanya langsung jepret dan upload di beberapa sampel fotonya untuk objek makro kemudian untuk selanjutnya kita beralih Hai pengetesan di malam hari ya nih kita coba mode malam biasa ya Astro foto fotografi of awb of terlebih dahulu hai 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 ya sudah selesai teman-teman dan seperti ini hasilnya lumayan colorful ya cukup gonjreng ketika awb-nya di ofkan hasilnya cukup bagus ya meskipun mode Astro nya kita ofkan selanjutnya coba awb-nya kita on kan ya Hai nih agar hasilnya lebih natural oke seperti ini lebih natural ya dan lebih bagus ya untuk malam hari kalau saya pribadi lebih suka awb-nya di ofkan eh di on kan hasilnya lebih natural dan lebih bagus ya tidak terlalu gonjreng dan ini perbandingannya teman-teman oke untuk selanjutnya kita akan tes untuk mode Astro fotografi kita beralih ke mode malam lalu Astro fotografi nya kita on kan hai 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 Oke sudah mulai terlihat ya langsung kita stop saja teman-teman tidak usah lama-lama ya hai 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 Oke kita tunggu ya sudah selesai dan seperti ini hasilnya teman-teman ini untuk mode Astro fotografi awb-nya posisi on ya mantap detailnya dapat warnanya pas ya tidak oversaturasi dan ini perbandingannya ya ini untuk Astro fotografi on dan ini untuk Astro fotografi off Oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh